Sejak ditetapkannya status bencana kekeringan pada 10 Juli 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menyediakan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana kekeringan ini, yaitu sebesar Rp157 juta. Namun anggaran tersebut setiap hari disedot dan kini mulai menipis, sedangkan musim penghujan diprediksi masih di awal November minggu kedua dari BMKG Tuban. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban sistem pendistribusian air bersih dengan sistem bergelombang, di mana saat ini masukin gelombang ke-9, sementara kekeringan terus meluas dan saat ini melanda 50 desa di 11 kecamatan. Menurut Kalaksa BPBD Tuban, Joko Ludione, bencana kekeringan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban, melainkan juga di daerah-daerah lain di Jawa Timur. Berdasarkan data dari BMKG, musim kemoto yang berkepanjangan ini adalah bencana kekeringan, kerimatologi, karena tidak ada dampak dari El Nino, seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Terkait dana untuk kekeringan yang kian menipis, BPBD Tuban berupaya mencari terobosan untuk mendapatkan sokongan dana untuk kebutuhan dropping air bersih. Salah satunya dengan surat dari Bupati yang menyatakan tuban status tanggap darurat. Sebagai pintu pembuka penggunaan dana tak terduga maupun dana dari BPBD Jawa Timur. Kalau saya koordinasi dengan BMKG, ini sebutannya kekeringan klimatologi, karena tidak ada dampak El Nino. Kalau ada dampak El Nino itu hanya sampai moderat, tapi dampaknya seperti El Nino kuat. Ini yang kita menjadikan semuanya antisipasi. Dan memang dalam detik-detik menjelang akhir musim kemarau ini, seperti kita prediksi, ini mengalami penambahan wilayah terdampak. Meski dana menipis, pelayanan dan pengiriman air bersih untuk warga yang terdampak bencana kekeringan akan terus dilakukan. Hal ini untuk mengontrol jumlah air bersih yang telah disalurkan kepada warga. Hingga saat ini, air bersih yang sudah tersalurkan sudah mencapai 3.598.000 liter air. Semarai malapapati, Surabaya TV.